Tidak, ini penting kelaturan. Sekarang begini, sampai datang sejarah Ketika Allah memuji orang ansur, yang dipuji pertama itu adalah akhlak Yang dipuji pertama adalah Harta yang dipuji Misalnya, yang ansur seolah kabeh, kere kabeh Oleh yang dipuji, sehingga dipuji sabar Orang ansur itu Ashabal arti wal ikor Orang semuanya wal akor Sampai Allah menyebut iman itu kan hal yang terbaik itu iman Itu membuat Allah disebut nomor mereka Mereka orang menghajiri itu sekarang ada iman Suhu iman yang menghajiri Maka yang disebut, waladina taba wa'udha Dan itu fasilitas Misalnya, Tuhan di udang muang Dukung-dukung, sami-sami soleh, tidak terlalu Tapi yang seorang udang ini, jengan kiai Biasanya merapati duit Dua.. Sambung Dua.. 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 sekolah yang berat-berati arat, yang beban-beban arat misalnya kunu zaha tekesi, misalnya gedung-gedung seneng arat, wa mutaha lan wong-wong mati seneng arat faal kot mongkau muntahno apa arat haing ikilah sekolah ha ala geria yang ngatasi gegeri arat waka lal insa numal waka lal an ucap sopa linsa numunusoh ngmriki ayil kafiru segesi ngucap sopong kafir kota sing ingkar bilbasi iklan baas ma ala ha ma utiopo ikulaha kedi arat merga ingkaran korona ngengkari ditil kalahalati maring mongkono-mongkono keada yaumma idin enggalem jinani ikilah zil zilatil arat lapat yaumma idin badalun dadi badal min ida sangit kita wajabah tijabe ikilah ida yaa iku lapat uhad bidul akhbaruha nyeritaan apa arat akhbaruha yang cerita ceritanya arat tukbiru tukisnya nyeritaan apa arat bima klan perkara umilakang jinnakoni apa ma'alihah yang ngatasi arat min khoirin sanging keapi api api wawai washarinan kaili api wawai arat nyeritaan apa bianna robbaka uhalha ebisa bagian narobbaka klan sebab sahtenu pengiran siro iku awal khaiku maringi wakil soporob buka atau nunggasna soporob buka lah hamarin arat ea marat kisintus soporabwaha ing arat dhidalika klan menggunungkono zil zillah bila hadisiku tetem indam hadis teonoriwayat ada riwayat tajadu ala kuli abdul putai bumi nyakseni yang sabun-sabun wong awamatin, budak awamatin atau amat biasin dan mawan bikul lima lanskabah yang berkara ummi lakang dan lakak nopoma ala doliha yang mengatasi kegeri arek yaumma idin ingdam dinani zil silatil ardu yas durumutu sop'an nasuh pro-pro-menusuh maknanya yang sari pun yang tegase bubaran sop'an nasuh bubaran menemukan kifil hisabi sanggeng oleh bubaran ashtatan halai bedo-bedo mutafarrikinatikseh perencoh-perencoh mulanya fa'a khidudatilyamini monggo tewong sing ambil arah kanan iku ilah janati berarti menuju suargo wa'a khidudatisimali tewong sing ambil arah kiri iku berarti lanari maring roh liyaurau supaya dintontokno dipertontonkan, diperlihatkan sopokkabeh akmalem ingamal ngamalekabeh maknanya ejah-jahat dikeseh dan perhormat yang piwalasi akmal meneljernati sehing suargo awin hari tontokno terus kesimpulannya fahamai yakmal misko ladar rotin fahamanku tewong yang ngamal ngelakuin sopoman misko ladar rotin yang sak berhati semut pudak nacur kejawa semut merah zinat tanam latin dikeseh sak beban atau sak berhati semut sohidatin kangcilik ngheron yang keapian yara mongkau mesti bakal nyakseni sopowong yang dikeseh sak ejah-jahat dikeseh sak mesti bakal nyakseni sopokkabeh yang dikeseh sak dan perhati semut merah semut budak dan perhati semut merah yara mongkau mesti bakal nyakseni sopokkabeh dan perhati semut merah jadi ini maknanya spesial maksudnya langsung nganggih hadis tentang ida sil sil silatil arti apa ya sekarang ini jauh imam suyuti ini sekarang bumi yang diguncang mesti dasar barangnya gede mesti dasar anak negeran apa orang yang mau negeran sama-sama imam suyuti jadi kenapa bumi ku dasar as-shadid al-munasib ya mereka barangnya gede digoyang mesti gede paham kayak paham seleramu gede nafsunya gede resikinya sengorak gede akhirnya pelungkar pelungkar begini ini bukan penting masalah gede ini bumi cili bumi sepenting begini ini rumahnya tenang yang unik itu nabi menghitung khair dan sar itu tidak hal-hal besar kayak nyusawum salih haji atau zakat kan gak semua orang itu mampu jadi nabi itu unik kadang-kadang menghitung khair itu hal-hal keseharian kita kalau lagi ngaku kelabih haji nabi itu hukumnya capek mengetoknya melarati itu haji aku mengetoknya juga ya haji mengetoknya rasjelasnya ya haji haji iya ya pangeran ngadepi melarati kan repot ya apa disiksa sentik rasanya secara gudek mati mati rasanya seruat nah mungkin kalau ada hadis jadi begini ini penting sampe lakukan keseharian itu penting saya ulang lagi keseharian yang melebuh kalau itu kan ya rapantes tapi terus sana ya oh nggak jalan kan kok goblok itu ya kayaknya rapantes kayaknya jajannya rapantes jadi kabel itu butuh pantas itu itu kepatasan maksudnya ini kalau ada hadis itu sampai nge-nge masuk agama ke titol ya rapantes adol ya kelambi adol ya sabi adol kok agama itu ya rapantes saja ini mau cerita saja ini cerita ini kalau saya kalau saya tek arabe yang ada sama yang tepat itu ya paham arabe tepat ini adalah orisin ini hadis di bukhari ikutnya di kitab ikhtisom bilkitab wasimna ikutnya di bab kitab ikhtisom bilkitab wasimna nomor hadisnya 7356 itu itu benar-benar pintar gak beda itu saudara ini pintar surah roh bukti ini ini nomor hadis sekian ini ya sabangannya ya sabangannya sepintar ayat berapa nomor barisnya orangisar berapa amit amit ini tentang pamay yang amit sekolah darun ternyata nabi itu menghitungnya hal-hal di Bukhari diulang beberapa kali hadisnya tapi ini kalau saya pastikan kita pulih isu ambil kita pulih sini dari partai ini al-ahkam al-lati tuqrafu bidhal ya beberapa hukum yang kita harus ikhtidlal karena nabi nyebutnya hanya sebagian tapi kita nanti menyebut untuk semuanya ini nabi pertama nabi pertama nabi kan al-khailul salasadin orang punya kuda nabi pertama nyebut kuda tapi baru rosa terus gulik kuda terus sunah rasul rosa larang kuda larang larang aneh-aneh hutang sahur aneh-aneh larang kuda kuda lirajulin ajrun walirajulin citron wa'ala rojulin wiserun ada orang punya kuda itu anaknya gajaran karena diperuntukkan persiapan untuk kebaikan terus walirajulin citron citron itu ada orang rakyat kira teman-teman kue dikari tua kan orang di mobil rakyat silai mereka kak ayah dikari tua cukup lah gunakan istihosa gunakan managiba cukup lah bujirnya larang meler cukup minggat usuk-usuk cukup nanti wakuk es pantas di mobil belas kia itu kan tiap uang udangan tangga mesti di mobil kepikiran wah milenai jadi dari itu cukup sudah istihosa ya sudah laman latihan pengajian belum buah tua itu 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 pantas itu serah khawatir apa disilai terus ada orang yang kalau punya kendaraan malah di disana karena dipakai kesom nah yang penting kita pada titik citron citron itu sementing kita mengetok kamu itu cukup orang lain tidak perlu mikir kamu ya paling tidak kalau jalan orang yakin tidak buta huruf orang jalan buta huruf misalnya saya ini nabi terus cerita yang menjadi ganjaran hanya dia punya kuda atau kendaraan selalu ganjaran itu karena diperesapkan kebaikan yang citron itu tak fufan tak fufan itu podol yang terakhir yang dipakai kesempurna ini yang cerita unik kemudian orang ini tanya ke nabi engkau cerita kuda ya rasulullah bagaimana kalau orang punya khimar terus wasu'ilah rasulullah anil khumur 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 itu jama'i khimar terus sekolah ma'an zalawah alayyafiha ilahadil ayat al-fazah al-jami'ah jadi nabi muci surat dal-zalah itu Allah tidak menurutkan kecaya ayat sekomplek ayat sekomplek surat dal-zalah ini satu-satunya ayat yang komplek untuk atau semua bentuk kejelekan nabi nyifati hadil ayat al-fazah al-jami'ah ini terus nabi ma'an imam bukhari masyur beliau itu setiap bikin judul judul biasanya beliau setiap bikin judul itu adalah fakih beliau fakih beliau artinya nabi nyebut khawel ternyata sobat ini tanya khimar dan nanti ya hukumnya sama baju sama seperti saya duit satu sewa ya kalau kiai latihan ini di suha dolan kaji suga satu sewa sewa kan kita paling kiai ini wajah mulai gaumbalan terus kita kiri ragu popo kan eh tersa tersa ternuh ini ngel ngel uang wain itu perkirian ini itu 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 tahu ngalami kapil itu itu dulu enggak ini penting kalau atur nah sebetulnya juga gitu kayak ngaji jalan lagi aku seneng apa yang saya mencuri itu yang mencuri itu yang menutupi buddh kamu tidak mencuri yang mencuri mesti pintar apa yang mencuri itu mesti tidak ber kok semua sikap ini yang unik dari nabi keseharian itu saya ulang lagi nabi itu menghitungnya keseharian hal-hal keseharian makanya kita berharap seperti ini ngaji seperti ini secara pahamlah tidak menurut Allah menghitungnya orang masalah paham saat ini kan kita agak dugem seorang kata bab orang bunuh orang 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 paling tidak itu menghitungnya pengirahan itu ternyata detail tidak dihitung ngaji aku paham aku yakin itu masalah tidak dihitung tarkul ma saya ulang lagi sampai sahabat ini wafil hadis ini kitab ini yang saya baca kebetulan irsad usari wal hadis kita ini cerita dari Sarai Bukhari sebagian riwayat sampai sahabat menghentikan ma ubali ala astami al-ghiroha khasbi khasbi iya Rasulullah ketika engkau mencifati ayat ini adalah al-jami'ah ayat yang komplit maka saya sudah tidak peduli lagi kalau tidak hafal yang baik sekalian ini pidato yang 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 mal golek golek itu saron tidak baik khairan kamu ada itu di 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 golek itu saron tapi menerang hukum itu kairan kamu tidak pengiran di itu terus di resiko kairan golek golek saron mulai cawedak itu taklim kairan sahabat itu saron semua semua berlaku kita itu yuk yuk adal kakbah itu khairan adal kakbah itu analisis itu ebbo pintar di ruang shalai itu khairan badani publik itu saran ternyata sahabat ma'ubali allah astami'ah gheroha khasbi khasbi nah terus ini buatan bensaman ngerti yang ditegdir rapal quran atau ditegdir rapal lali ini khabat gesok apal faham yakmal menolak rapati kau ngarpuk oleh ngendikanku ayat orah surat lorak irah akung senawi aku oleh ngendikanku ayat orah surat menolak ngapal mulai faham yakmal iku ayat surat ada beda nilai dul putuk muka kan ngedul jam 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 mas tak dungah hidung aku rondok sombong tapi mandi jam jam aku tahu orang ngapal quran secara ngedul ngedul aku kaki ya jadi kalau buat surat ayat wakala ka'bul akbar lakot anzal Allah ila muhammad ayat ini ahsota ma fit taurad wal inj Allah itu nurunkan ke Muhammad ka'bul ahbar ahli kita rapati cocok kan ahli kita tuha tuha islam terlambat tuha tuha islam terlambat tapi akhirnya jadi komentator terbaik yang memperbandingkan quran dengan kitab-kitab Allah samawi singriin itu komentator terbaik itu kakbul abar yang dipakai diban al-hadisan ini annyasar bin ato an-kakbil abar oh mekah mekah turunan medina turunan israel gak ada hubungan ini bujok ya rungan Allah itu nurunkan ilah muhammad sepontan masih jangkar ilah muhammad ayat ini ahsota mafid tawrat dan dua ayat ini sudah menghabiskan materi yang ada di tawrat dan injil atau menandingi ada di tawrat ini penting dan itu yang mampu khari mengikuti di kitab di kitab di kitab di kitab di kitab di kitab ya tiga ini mengajil kayak ngguyu itu dikritik dari tumitul khutbah kasrat tunduki tumitul khutbah tapi ada riwayat innamin khiyari ummahdi gauman yatkakuna jahron ya itu kan karek niat kere-kere ini ngguyu kan yang melas kere-kere ini ngguyu itu yuk raih BLT ngguyu orang nggarah darani sombong dada paling ngelalek masalah sombong butuh potongan di dua baik-baik saja lalu nak uraan orang darani nak karuan kere orang huyu mesti ngelalek jadi ngamal ibu partai yang tumitul khutbah yang liburati orang boleh lali sampai keterusan di anak wujud rondok ya orang ngamal yang ditergir rapal quran untuk membuat apa saja di semua sikap hidup kita ini yang faham yang mal apa orang ulama itu jadi wali itu sepenuh ini sepenuh gunung paling dur seorang orang orang yang besar terus apa itu tidak berkira tapi rondok di sini yang penting ini ini melalui yang enak jadi rojok mengantar mikir rakyat ribet enak kalau aku dewa ini sampai apa baru itu menyifati jalal luah menyifati yang ambuh itu asik di kembali jika ulama dulu itu mencari raputah proposal dengan raputah dikenal presiden dikenal menteri dikenal wang juga ini malah jangan buat dibilang bukan kita apa yang dirojo ini apa yang dibejabat sekali nomor sampai kemudian sekali nomor sampai saya berjalan baru saja karena itu baru saja saya berjalan kebutuhan tapi saya tidak berjalan ulama' yakin ke ulama' itu orang mau paham orang di sini kita berpikir kita berpikir ceritanya kita berpikir, kita berpikir kita berpikir, kita berpikir kita kita juga kelebihan dan kemampuan yang tidak tertanding sampai kita berpikir mulut kita berpikir, kita berpikir mulut kita berpikir menjadi rojo, menjadi bejad dibanding aku kita berpikir orang tidak ada yang berlaku, orang tidak ada yang berlaku cerita-cerita, cerita orang apa yang berlaku, cerita-cerita orang yang berlaku sehingga dia sudah angkat menjadi wali, mereka bilang, Allah aku bangga ini kalau kau laku tenang, senangnya orang senang menghasilannya, maksudnya dia sudah diceruk-jeruk, tidak apa-apa yang berlaku itu juga sama yang memiliki sekolah dari rutin ini misalnya kita berlaku, terkenal ayatnya Allah, terus saya nikmati baru saya terkenal, ayatnya terkenal, terus senang mengikuti orang yang berlaku itu juga wali, karena kamu bangga dengan syuhro tukala milah orang yang berhubungan dengan penghasilan, tidak boleh, orang yang berhubungan dengan penghasilan terus ketika di jajal pengeran, orang yang berlaku penghasilan itu tetap senang ya raro, pengeran ini jajal beberapa tahun ya raro, tapi nyatanya tidak senang ya 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 misalnya suatu saat, saya mau berada di sini jadi saya rapat dengan wali abdal, sepertinya dia di pulau, untuk di pulau, di pulau, berada di pemerintah seperti itu ketunan putih terus saya ketunan ini, seorang wali anjaran dan kesinggalan tapi sudah ada pilihan misalnya terus ternyata niatnya dia itu menjadi masih terakhir, mereka senang Nabi, mereka ketunan putih ketunan ini ya, senang nah ini kan harus ke Penang KB niatnya gitu loh, orang-orang butuhnya aneh Wali Abdel, wabah, 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 wabah dan malikah mengerti cahaya lah ya seneng nabi orang kok malah nyesali wah kan akhirnya gak rindu-rak kodok dari pengeran cahaya rindu-rak kodok kodar oh tak jika bisa ngerokok kalau repot dong gitu jadi KB itu kembali ke koidah fama yakmal mitkuala darutin khaira yara fama yakmal mitkuala darutin dan ini dibapna kalau ini mampu khori babul ahkam alati tu'ravu bidalail wakifama nadalalah watafsir diikutkan induk bab kitabul itisom bilkitabi ini penting kalau aturakan jadi sebetulnya makanya Dewi Sayyid Muhammad itu ketika beliau sering debat sampai kelompok caranya kubu sebelah setiap detail perilaku itu beliau ditanya khadis sebenarnya itu ngalami semua di Indonesia, di Mekah, di Papistan semuanya sama misalnya kalau jalanin khadisnya apa yang nabi rata uga tafsir jalanin lucu tuh nabi uga tafsir memangnya nabi murid imam suyuti ya gua benar-benar nggak sebetulnya cialan kan ada nabi uga tu' but ketemu nabi uga tafsir jalanin seperti tempat itu sebuah setiap vania atm atau apa nabi uga tafsir jalanin nabi uga tafsir jalanin ya ini yang paling jauh, saya menghentikan di sini Abu Hurairah, ada yang saya MC, ada yang saya MC Nabi menghentikan, ya Abu Hurairah istansi Tinnah, saya orang-orang akan menang, Abu Hurairah tidak berada di situ, sebabnya saya juga tiru-tiru gilal Jawa itu, saya menghentikan, Nabi, ada yang ada wakil khususnya saya akan menang, saya akan menang, saya akan menang... kalau saya sangat fanatik, saya akan menang, Nabi Muhammad, Dwi Sayyid Muhammad, termasuk bahaya di era sekarang adalah setiap detail atau kasus tertentu, atau kontak tertentu, atau momen tertentu ditanyakan hadisnya, dan kita akhirnya kesulitan mencari dalilnya, Jawa Sayyid Muhammad itu keangkuuan, Dwi Sayyid Muhammad itu keangkuuan, ketika agama ini sudah dinyatakan sempurna itu karena iktifahan karena Allah mencukupkan ada koedah amat atau koedah yang jamiah ya sudah koedah jamiah paling tidak itu ladoror waladira, kalau kita ngaji sebuah kitab, ya rafaham, ya turu itu surah penting ya Allah menghitungnya, paham jelas tidak paham tapi Allah menghitungnya tidak madaroti orang lain kan luar biasa luar biasa gak ngorok, madarot gak ngorok liahnya kan risih ngelirnya madarot, gak ngepel misalnya atau kalau mau disuruhnya madarot, elai-elai wang islam pulau wajah malik kemudian gawasan wahamad, problem itu adalah tadi, setiap momen itu ditanya khatis itu kan tidak mungkin misalnya, dia hukum saya tafsir jalan dia hukum saya komputer, saya HP tapi kalau ditanya khairan misalnya saya pengajian ya khairan kalau ada pornografi ya khairan kan terus jelas, kebetulan saya lakon kan malikat karena menghitung karena totalan tapi kan tidak perlu khatis tentang HP ya kalau suwan sampai nganggur, pas nganggur saya tahu pas waras saya lihat bukhari ini di daerahnya jauh sekalian bukhari akhir kita beliti sambil kitabah sunnah termasuk pun akhir bukhari nomornya pun 700, 300, 7.356 ini 7.356 ini 7.356 jadi kalau mau khatis ini berarti yang bisa apal 7.356 ya 7.356 ya 7.356 ya 7.356 nah, apa lah kalau aku pidaduk dalam khatis Rasulullah wassalam nomor kan kalau saya banyak yang pintar ini 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 dikatakan jadi ketika Rasulullah nafsiri sama yakmal ternyata pertanyaannya itu hal-hal keseharian kayak orang punya kuda hukumnya orang itu khimaru misalnya ini saya melarap terus rumah kucing Brazil serga ini Rp 3 juta orang kan senang kucing yang kerumat orang ini sebabnya lah sementing orang itu orang itu mereka melarap teman-teman orang itu orang itu tikus seorang rumah wah seorang orang halal di rumah tapi tapi sudah sebelah atau orang itu tidak mati itu termasuk seorang yang pasir di rumah ya boleh lah terserah lah yang jelas tidak tikus yang lemuh berarti ini terus termasuk bahayanya seorang lagi ini terus malik ada hal-hal yang keseharian juga seorang lagi keseharian juga normal kalau dikasih sohabat ikut dahar dan kalau dikut dahar berarti jaminan halal kalau melarang yang serius berarti haram tapi kalau tidak dahar juga tidak melarang serius nabi sebagai almubayen Anila itu harus dikutkan karena nabi itu kalau sahabat itu lucu mau bertanggung kelima orang lain seperti nabi ini nabi itu anak 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 seseorang selamat menikmati ini masih wakot akhbaran Nabi Amral Khayli wa Ghayriha sumat su'ila'anil khumur fadallahum, ini adalah Dawih Imam Bukhari buatan Dawih Sarah, ini adalah original Bukhari dan ada komentarnya Sarah tidak komentarnya Sarah fadallahum alaqali ta'ala famayya'amamnis wa'ala barutinu khaira ya Rasul wa su'ila'an Nabi Anid Dhaq fadallalah akuluhu wa'ala ukharrimu aku itu orangku lino, aku itu orang pria jadi itu orang-orang orang Arab misalnya kiai priayi tapi ini kiai priayi jantung yakin kalau orang halal terus kiai berpikir sepiring mengungkir kalau jenegoro tenangnya misalnya umum kiai ada orang yang melungkir ya ada orang yang piring mau itu sebut kalau kiai priayi kan kamu mikir waduh ceng, kiai priayi kiai priayi ya diterang tidak sepuluh karena Nabi sepuluh zaman Nabi Dhaq kiai priayi aku ada orang aku lino makan tapi ada orang tidak Arab harus menghentikan karena sekali Nabi Ingkifah tidak megang sama sekali pasti diduga Arab nah tapi Nabi harus menghentikan wala ukharrimu karena Nabi itu wajib tapi aku tidak menghentikan apa yang jajal itu sahabat itu apa yang ada orang yang berpikir terus waukila alamai datin Nabi Adob tiring nampan yang biasa digodohar Nabi disini lah terus disini dok, disini mulut terus digomayoran yang ngarepe jadi Nabi menjajal menjajal terus fastadallah Ibn Abbas biannahu laisa biharam nah terus alasannya mulai dawesara liannahu sallallahu la yukirru ala batilin Nabi tidak mungkin melakukan pembiharan terhadap barang senggak ben itu di jajal dengan kan sahabat wako yuk dijawab ucung aku rakulin omangan tapi orang tak haram nganggup piringnya nabi surga ke iwalot melongkar Oha makan dasya terus munip makan buntutis wow wal-wal-wal tidak intinya itu makanya bahaya betul kalau setiap peristiwa kita harus nyari hadisnya cukup dalil umum yang memayungi semua waw, aku tak fasil ya, perinci detail-detail ya hukumnya ayatul ka'bah, mesti kita jawab sunnah, tapi hukumnya ayatul ka'bah kita taklimul halal wal haram, mesti ya ada lah ngomong, ya kok pengirahan menghitung malekat lah, pengirahan gak usah mikir, malekat mau hitung keselan kan itu orang ayatul ka'bah untuk limang juta itu pilih perinciannya itu pilih misalnya Pak Lekatiu, pilih orang ayatul ka'bah untuk juta, satu jam, guru macin, satu bulan itu pilih perinciannya itu pilih jadi kalau soalnya sampai ditegfir ke apal qur'an atau gampang lalu di semua perilaku kita, apa yang ngitungin itu ya ma'ubali ala astami al-hiroha ini tuh nyata gitu, kehidupan kita kita tahu, setahu-taunya bahwa misalnya tapi ada riwayat yang diakini banyak ulama, termasuk kitab isyya dan beberapa kitab termasuk umatku pilihan di tengah kecilnya malah redaksinya lebih ekstrim aku untuk kabar ke langit paling buruk ternyata umatku yang top-top, yang enak gue banter itu ternyata betul umatku yang seneng orang guru macin, satu sekat itu semua ngerti, berwarna di bucok kecil, penceng, dirongkal, ragu mungkin akan seneng bucak kok ngono, api aneh kok ngono bucok kecil, tumpah ada motor tua ada yang di pasar, bahagia nekol ada yang nunggu Pak Alphard, bucok ini, bayu, siap mereng berburu, sampai kecil, tidak menyenangkan haru Pak wang hajira paham gak supa ngono bucak api aneh kok, supa ngono umumnya wang hajira kelar kaji, supa ngono mau ketemu wang hajir, supa ngono titip jengnya dititip mau ngeluk ngono ya, ngotajel, supa ngono titip jeng padahal yang ngaji senyiat bodohnya intinya pengirahan tidak senang, yang ngaji senang garawan kelar yang ngaji mas, kelar titip kalau nonton, orang melarat yang terpelajar tapi tidak parah, karena orang ngaji dan titip itu yang saya jajan, kalau nonton, orang yang ngaji dan titip itu ternyata yang saya duit hanya bisa dilakukan di sana, wakil karena orang yang ngaji, orang yang ngaji, orang yang ngaji tapi syaratnya saya ngaji dan titip itu ternyata orang yang ngaji dan titip itu saya biayai ternyata orang yang ngaji dan titip itu lagi menyerang di BIN Dawud itu yang biayai saya saya yang ditemangkan di Indonesia saya yang ditemangkan di Indonesia tapi kan keren, wakil kan orang yang menulisnya terbaik Pak Kaji ini ngaji dan ngaji, pakai uang saya yang ditemangkan di Sarwit tidak 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 ngapain sampai gue pahpah, udah nggak? ya tapi pokoknya adalah dalil umumnya bahan-bahan yang amal, masyarakat ya terus, pola wajam alaih, kalau ibn mas'ud, ayatihi ahkamu ayatin filqur'an ahkam itu, ya sudah lah pakai ayat ini saja di semua perilaku kita, ya ayatihi ahkamu ayatin filqur'an terus, wa tafakol ulama ala umum mihadil ayat alqo ilu nabil umum wama lam yakul bih ulama yang tidak berpendapat bahwa boleh mengumumkan semua dalil saja, di ayat ini setuju semuanya harus umum jadi kalau semua ini, misalnya ini mungkin pilihannya banyak yang saya alami atau yang tidak alami, saya menangis cerita-cerita tentang bahasa ber, bahamun sampai bahasa hal, sampai macam-macam sementara perilaku kamu itu tidak karena kebencian, memang gheran sama apa? misalnya sholat di sob awal tentu kita sepakat sunat ya tapi jangan mengalami, jangan lupa ada khutbah berkutbah dengan anak-anak, saya tungkat, terus mengandalkan, ini ngisori guru ini kan, jangan lupa saja kalau saya ingin mengalami apa? saya ingin mengalami bahasa hal itu, bahasa hal itu tidak berdi jumatan, tidak tahu saya tidak kemudian ujung mecik pas komat lagi meos, terus menggelar sajadah, ini pikirnya mobil bareng imam salam, terus gudur berkutbah dengan anak-anak, terus nanti ujung terus diudang-udang diudangi, diudangi saya, dan kita berkutbah sementing itu khairan, karena kita kutbah apa-apa Hai tapi nak kuih nguralim ropok goguri wopo ah jemputnya rokok anggul ngonol maksudnya kok sementeng baru-baru kipapes takbir rokoknya berarti sedot baru akbar belu aja Oh fasek swasta artinya ini, pilihan-pilihan istihad misalnya kesunatan orang-orang itu juga sop awal seakanlah imamnya ya dalil umum sop awal tetap dalil umum sop awal tetapi harus ada pengecualian misalnya Abu Hanifal Abu Hanifal sudah diwali jadi ngutang, ngutang, ngutang mana Allah huddin kalau ketemu orang yang ngutang dia bilang apa yang di sini orang ngutang ini begini Abu Hanifal sudah akan sholat sop awal kalau imam itu yang ngutang meriang misalnya kita ngutang uang rong juta makmumnya ngutangi jatuh tempoh jadi ngutang, 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 ngutang sop awal paling afdol terus sup awal terus terus kalau ngutip itu papos seminggu pisah saya mau ganggu orang nyindir tanggau ya pedak khutbah saya nyindir tanggau ya pedak khutbah aman akhir, banyak begini-begini soal yang rencanaan suwi karena saya masih boleh saya harap itu gurunya ilmu retail terus ketemu grocer seakan-seakan seakan-seakan karena seperti saya misalnya ada orang-orang ada pengajian itu saya buat sunat untuk anda tak haram jawab itu ya? haram haram seakan-seakan 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 ya seakan-seakan ya seakan-seakan oke, itu yang saya lakukan tadi sampai di sini kabul akbar itu menguji ayatannya dua ayat dua surat dua ayat yang isinya itu sudah sama dengan apa yang ada di Taurat dan ini saya lakukan di semua perilaku kita misalnya itu saya hapi-hapi saya ingin tahu Pak Kaji saya gaul Pak Kaji maaf 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 saya dengar ayat yang lain itu tidak apa-apa selesai semuanya sama kenapa? ya terus terus mulai sahabat agend tidak mengejau maaf maaf di diri merata yang my kamu mau amalah itu boleh, kamu mau amalah itu tidak nah, kamu warung-warung kopi, ya, kok milah itu berarti kamu mau amalah itu, ya nah, kamu mau amalah itu begini loh, kamu mau mengaku motor barang pas mau ngopi, ya langsung ngopi gak lalah bakul ya, itu jenis lalah orang kok sapal titik pengirahan odibodoh ini dong ya, banget dong ya oh, ngopi gak dibodoh ini kok mau ngopi bucah, bucah mau ngopi apaloha, aku pijatuh tercetak pintar 137 ribu masih ada yang pintar ya, masih ada yang pintar ya dalam khadis Bukhari, nomor sekian waduh, top, top, top top, top masih ada yang pintar ya apa itu nomor? apa itu nomor? apa itu nomor? ya, itu nomor ke atas itu nomor ke atas ya, sebelah ini mau bain lagi nah, misalnya lagi emu pijirmu apa karbainah, ya meriah patang pulang, misalnya bro, pitong emu itu diakibat ditambah ya wait, what's up what's up what's up saya ngaji, tenang dong saya mau khadis repot suratu wal adiat makiyatun wa madaniyatun waya ihda'a syurotaya wal adiat itu pahal lan anud yang berikan ya anud mau ngaji jalan lain, gak anud jalan lain demi kuda kuda yang negar banter ayol khayol ini dikisih demi kuda tak jukang melayu atau kaya kuno aneh negar banter di dalam perang watad bukulan suaranya mukuk mukuk apa ini? kupuk kupuk itu sini apa? sangking apa? jalannya banter dan sudah lama lan nyawara apa adiat? lupakan lan nyawara itu gua tekan aran dupui wasautu ajwabia gua tekan aran dupui memang bacanya satu buku bidang milgak satu ajwabia itu suara jiru-jiru ini ikilah khayol idha'a adat makanya ini adat ya sangkata ada yakdu aduan apa? ada yakdu aduan sak idha'a adat nalikah ini Melayu apa ikilah khayol balmurya di kota maka dunia kuda yang lahirnya akhirnya dunia kuda suri kan bisa merciknya apa kuala narok yang ditutupan kelawan merciknya dikawah kiriha kelawan apa tumpah-tumpah kuda sikile kuda apa yang dikait patuhi tumpah-tumpah kuda tumpah-tumpah kuda tumpah-tumpah kuda sikile kuda sikile kuda kakak nomor ya itu loh Allah terumpai yang dikait kaca iya anak Arab namanya dikait tabel woyah tabel woyah suruh kakak suruh peladah ya woyah sabar tumpah-tumpah tumpah tumpah-tumpah kuda tumpah-tumpah nah tumpah-tumpah terus ketika nginjek apa nginjek batu dan terlalu keras kan ngelahirkan apa api 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 dan menyerang orang yang menyerang orang yang menyerang musuh waktu yang menyerang musuh jadi orang yang menyerang musuh Pak Atar nabi ini kalau mereka provokasi asarnya itu menggerakkan saya jenama ini Pak Atar ini kalau mereka menyerang Pak Atar ini kalau mereka menyerang kalau mereka menyerang musuh maknanya mereka jauh berfokat ke Bahasa dunia Pak Atar ini kalau mereka seorang semua yang menyerang musuh tidak ada musuh mudah yang akan lakukan Pak Atar ini kalau mereka benar-benar tidak belakang itu sudah menyerang tidak dapat belakang kekdekatan bahwa di belakang, berlaku sebagai bersama menikmati adwis. Dan dikakakan yang tidak berdikutan dan berkata dari kepemian keadaan mengkumpulkan diri sebagai halu perhatian. Mengharapkan keadaan diri dan akan melihat adwis, sehingga orang lain tidak berlaku tanpa adwis sangat berpikir dan tidak berlaku sebagai adwis. Jadi, dikakakannya directly dan ketahui adwis. Apakah keadaan membuat adwis melihat mereka berlangsung mengatakan mereka dan menghentakannya. Maksudnya kan Pak Asarna kan biil, Asarot, Asarota, Asarna, Asarot, Asarota, Asarna. Pak Asarna ini kan biil mandi, wakak, jamak niswah, diatokno ini, wal'adi-hadi, lopka. Waktifah lantian atokno, apalagi-atokno, apalagi-atokno, alal ismi ngatasi isim, di anahu, di anal isma, yukita'wilil, di'li, yang dalam kata'wil. Eh, wal'ati ajauna, ba'awroina, ba'awroina. Apa? Ba'awroina, ba'awroina, ba'ahharna, ba'aaqomna. Innal insana saat menusahi al-gabir, ratus-gabir, 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 ratus-gabir. Yashat ju nikmati. Berhenti sebuah insana, nikmati Allah Ta'ala. Mereka juga saya,alikau, paling tidak saya, saya syukur dan rohmati. orang itu guyus dan syukur, orang merengut orang merengut itu kafir, kanut kafir swasta kafir resmi kan yang mengingatkan Allah tapi kalau kafir-kafir swasta yang berbeda dengan orang kawara dan orang syakara maaf guru, apa? wainahu ala dhalika la syahid ini adalah orang ini maka kita akan mengetahui sementara, tidak cocok iya ini dapat membaikannya maka saya melihat berapa dan mengatasi dan kita akan mengatasi yang ada di rumah jadi di dalam kawar pesawat jadi mengatasi imam syuyuti kita berbicara yang mengatasi kita berbicara di dalam keadaan kita berbicara yang desain kita berbicara yang berbicara Allah itu menyaksikan kelakuannya manusia Allah itu menyaksikan kelakuannya manusia tapi kalau kembali ke insan, berarti manusia punya nurani, dia sadar kelakuannya tidak benar justru itu Allah di alasan mengadab, karena sebenarnya manusia itu kembali ke insan, ala nafsi ngerti ya, ada ada lah, ada ngaji, ngerti ya ngerti ya ngerti, ngerti ya ngerti ya 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 ngulung, ambil manfaatnya ngerti ya ngerti ngerti ya, misalnya Raffi Rodo ngulung, ambil penumpang, ngerti ya raso, ngerti ya ngerti gak tetap ngerti kangen ka'bah, apa penghasilan, ngerti ya ngerti, ngerti kangen ka'bah, apa boleh penghasilan, ngerti ngerti, ngerti ngerti, ngerti ngerti ya pas adol, pas ikhlas yang ngerti ngerti, ngerti jadi ketika manusia salah, sebetulnya status manusia ini ala zalika, lah saya dia tahu nah kalau dalam hal ini setuju Mamsi Yuti, satu ya karena lapat Allah gak disebut di depan kedua memang justru itu Allah punya alasan mengadap karena balik insya'nu ala nafsihi basi roh kita ini punya mata hati bahkan ngerti, adolah gak wah, ngerti Raffi Rodo ayu suga, niat lulung, ambil numpang ngerti, ngerti, ngerti ngerti, ngerti ngerti ya 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 ya mau misalnya Nazbaru mau amalah gue mau amalah ngerti ya ngerti, ngerti ya ngerti, ngerti ya ngerti ya ngerti ya warung kopi ya wakil wainaw ala dalika wainaw lan saat temenai menusulikubil khairi maring seneng keapian ayu mali itu kesemisalai seneng penyulah jadinya nah ini Mambu Jalini gadah bab namini bawa idul mal kenapa bawa idul mal dan beliau mendorong wong utuh seneng duit yang bab itu bab itu yang ngamuk karena alasan Mambu Jalini itu mal ini bukanlah yang kira-kira bawa idul rojok tobat mal itu berkali-kali disebut Allah itu dengan kata khaer tapi dia berkali-kali disebut Allah itu dengan kata dia berkali-kali dia berkali-kali kata Mambu Jalini mal mal dua ditaksiri dua cuman 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 pengajian cuman 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 kakbah kalau beri contoh, kalau bolak-balik cerita ini, mungkin tidak sampai melalui, tidak hilang kata Imam Udallim ini batang kata saya, ketika beliau cerita alat 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 pertama itu karena mal disebut Allah berkali-kali itu dengan kata khair kenapa? ya selalu naga dan juga sebagian ayat itu intarokahairan, emalan orang tidak meninggal dunia, meninggal cuan, itu juga harus wasiat, itu jelas Allah menyebut intarokahairan, emalan karena ketika kita sebagai orang tua, mati di rumah, di Tegal, kan anak itu jelas bapak yang mati, dunia ini urib, anak itu mati, kelawaran ini hajur kan, tidak ada khairi bless, tidak ada khairi bless itu bukti, makanya Allah menyebut intarokahairan, terus di ayat ini juga ini yang terakhir, ini yang penting banget, wajib kalian faham, terutama yang melalui wajib faham, mereka kalau sunnah faham wajib ketika kita soleh atau setengah soleh, atau soleh latihan, pokoknya orang tidak soleh sedikit-sedikit itu ada saltonatus soleh ahlal mal, dan itu akhirnya tidak ada istiqmal faseq itu yang wajib berdoai, misalnya saya soleh, ini pas-pasan ini raya-rainya saya menyebutkan duit, saya melihat saya mau kalah saya nyata, saya mengharap saya, saya juta, ya Allah, Inilah Allah, Inilah Raja ini bukti, saya mau kalah, saya mau kalah saya menyebutkan duit, saya tahu dia bisa misalnya, misalnya ini orang soleh, ya itu raya-raaya ini soleh pas-pasan ini kalau duit Rp 2 juta, ada kepastian ini yang saya tahu, tidak ada orang lontek, tidak ada tembok, tidak ada judi, tidak ada narkoba, ada saltonatus soleh ahlal mal, sehingga mal ini ada jaminan ustub milah dikhalalin tidak ada jaminan tidak ada jaminan tidak ada jaminan, tidak ada jaminan saya ulang lagi ketika soleh, ya soleh pas-pasan ini menyekel duit Rp 2 juta ada kepastian uang ini tidak dipakai macam-macam tidak dipakai zina, tidak dipakai tombok, tidak dipakai judi tidak dipakai ganja dan uang ini kalau boleh ngomong kan semua paling tidak ustub milah dikhalalin kita tidak dikhalalin kita tidak dikhalalin kan terus kaget begitu juga tanah tanah kekhalalin soleh, paling tidak hal-hal semubah syukur-syukur kekhalalin jika saya mau tolak, jika saya suju apapun itu makanya menurut saya biroya yang sering diajarkan memang saya sarankan itu mengajarkan biroya logika hukum sehukum sehukur sehukum sehukur riwayat itu penting misalnya kalau kelambi ini tidak menggunakan kelambi ini juga bisa dipakai maksiat jadi ketika dipakai ong soleh kertas juga sama kertas yang dipakai jalalan kamu kertas domino, kertas macam-macam teman dicetak jalalan terus disaim nah ketika ada saltonatus soleh itu luar biasa itu disini rahasianya kenapa nabi meskipun kita mungkin tidak bisa niru kenapa nabi itu akhirnya ada saltonatus nabi semua nabi itu akhirnya punya kemenangan karena nanti terus ada saltonatus yang mengelola orang soleh dan seterusnya sakjani termasuk contohnya saltonatus soleh alal marah tapi saya rai-raai ini sakjani saya cerita semuanya sakjani ya sakjani saya cerita sakjani ya kan nabi dawud saya ceritakan keterusan tidak yang malah, yang orang juta sakjani orang juta misalnya rai-raai ini contohnya orang juta gimana, kok sedih teman kalau japa orang sipar atau pengumuri orang itu sangat j Bret orang db orang duit juga orang duit juga sampai dihitung limas juta limas juta misalnya soleh-soleh 5 juta, kegunaannya kan malah enggak disimpan bayangannya yang ngopi ya sih karena hal-hal yang mubal nak toat kedurun tapi ketika dicekel wong pasek, kan pikirannya macam-macam kalau narkoba mabuk kalau dia nyentuh, ngeri-ngeri terus itu satu, jadi menurut saya selain riwayat tadi ada subutur riwayat as-sodika bahwa mal itu pernah dikatakan Allah dengan sebutan apa? semuanya aku lalu berkali-kali aku sering jadi tolong tiang-tiang alim saya adalah orang yang enggak suka orang siut, di bab-bab seperti ini, karena orang siut itu nakalan karena takut afatul mal terus dorong wongku melarat, terasa didorong kan wongku melarat namun loroh gak diperhitungan kalau saltonatul mal dikuasai orang fasek yang repot juga, kita kalau yang luasai mal itu orang fasek yang repot juga, kita baru kayak orang sallallahu wajibu mobil, wajibu mumpang wajibu ini penting kelaturan, sekarang begini, saman dilatang sejarah ketika Allah muji orang ansur, yang dipuji pertama itu yang dipuji pertama itu waladina tabawa udar harta yang dipuji misalnya yang ansur seolah kabeh kirekabeh oleh mapak sohabat sampai di papak sabar orang ansur itu ashabal arti walikor sampai Allah menyebut iman itu kan hal yang terbaik itu iman itu kalau Allah disebut nomor lorong mereka orang hajirin sekarang ada iman suhu iman yang mau makanya yang disebut waladina tabawa udar karena itu fasilitas misalnya itu Tuhan di udang orang dia juga sami-sami soleh tidak terlalu tapi kalau orang udang ini jengan kiai biasanya dapat di duit duit saya bos Pertamina saya kenyang ini jengan sambung apa? sambung misalnya orang udang itu di duitnya sami-sami soleh tidak mengangkat saya bos kakau maksudnya orang realistis itu duduk di waya dia tidak bisa bisa tidak bisa tidak 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 orang dunggaji orang alimannya orang dunggaji awal itu pernah menyebut emal itu kok orang-orang menuritik emal dari kata melun condong gak bisa misalnya orang dana dia juga aku misalnya kalau dia tidak dana dia juga tidak dana aku itu mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji kalau mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji, mau ngaji ya karena tadi, jadi jelas, ya ya, jadi nama saya undang saya juga, ya sami-sami sholai sama-sama alumni, sama-sama 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 tapi tidak saya undang, pulau yang menguasai pulau ini bos bertaminan, bos bertaminan, bos timah ya, apa-apa jelas ya, jelas ya, mal itu pernah disebut Allah dengan kata khair kayak apa, kalau ada saltonatus sholai, ada saltonatus sholai, lidah di kalmal, orang sholai sak janir, sak janir, cuma ini kan resiko rai-rai ini kan sak janir ya sama, harta tahta itu harusnya tapi, tapi rai-rai ini kan, waaah mengkhawatirkan tidak mengkhawatirkan mudah ini uang yang terakhir ya melibu ihdina sirotol terus kedua ya tadi mas, intaroka kairanil wasi jadi contoh gampang begini, jangan cari bapak-bapak saya, mbah-mbah saya, bapak-bapak itu meninggalkan warisan karena ada saltonatus sholai itu rata-rata meninggalkan warisan orang mati buddha yang mati itu sudah diatikal orang dada, yang jalur wang alim yang juga terasa menunggu, alhamdulillah sudah melarakan karena tadi, yang menggerakkan sejarah misalnya, orang sering cerita Bilal itu disayang oleh nabi tapi sejarah besarnya nabi terbanyak oleh abu bakar dan tidak ada cerita, orang secinta-cintanya kita ke Bilal tidak ada yang berpendapat al-Bilal Bilal Abdul min Abi Bakar apapun cintanya kita sama Bilal misalnya saya senang Bilal banget, sejenis apapun dan ketika kelebihan abu bakar disebut nabi mesti sebagian besar rutan mati ini pada hijrah itu iya ya, abu bakar itu dikongan hijrah oleh Allah tenang maupun, kalau tidak ada yang terbaik terus iya sudah saya sewakan orang yang mengerti jalan yang tidak populer laki-laki itu duit apa? iya, aku ya duit entah, orang itu ya duit jadi cerita lu gak nanti artinya begini, sudah lah kalau orang-orang mau melun-melun tapi, aku harus melunuh, aku harus melunuh aku harus melunuh, aku harus melunuh aku harus melunuh aku harus melunuh, aku harus melunuh yang berbicara kalau Bapak, orang melunuh kecayaan suju kan kecayaan suju dari Bapak karena suju itu kayak biasa tetap kecayaan suju nanti aku bisa melunuh, aku berpikir aku bisa melunuh, aku bisa melunuh aku Anda melunuh, aku bisa melunuh terus barukah kedua ketika melunuh, kamu menitahkan kamu akan menggunakan yang tidak untuk melunuh terus izin sehingga ketika kita mau menggunakan yang tidak untuk khairan itu malu, karena penamaannya sudah khairan jadi gak ya? jadi karena untuk hal itu adalah khair nah, maksudnya kalau khair, aku juga khair, khair khair, khair sabar, sabar jadi, aku tidak menggunakan khairi ayil mal, ya sebagainya itu apa? intaroka, khairanil wasiat